Pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tulung Agung bersama polisi menggelar doa bersama dan tahlil untuk mahasiswa yang gugur saat melakukan aksi unjuk rasa dikendari. Selain itu, mahasiswa tetap menuntut agar polisi terus mengusut tuntas kasus tersebut. Anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tulung Agung bersama polisi setempat menggelar doa bersama dan pembacaan tahlil bagi almarhum Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Eoleo yang meninggal dunia saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KHP dan Undang-Undang KPK. Dari hasil pemeriksaan medis, Imawan Randi diketahui meninggal dunia akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan Yusuf Kardawi meninggal setelah sebelumnya, sempat kritis dan mendapat perawatan tim medis. Para mahasiswa mengutukkan ras baristiwa tersebut dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka juga meminta polisi untuk tidak melakukan tindakan represif saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Sebaliknya, polres setempat juga meminta para mahasiswa untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing dengan berita hoaks yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kami dari PCPM itu lagung turut beri hatim sedalam-dalamnya dan turut berduka juta sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita, sahabat Randi dan juga sahabat Yusuf yang pada perjuangannya mengalami sebuah hal yang tidak kita inginkan bersama yaitu terkena insiden penembakan bahkan sampai kehilangan nyawa. Kita berharap, PCPM itu lagung khususnya berharap agar insiden seperti ini tidak akan terjadi lagi dan juga Randi-Randi yang terhadap di lain-lain itu tidak akan ada lagi. Kita tetap menuntut kepada TNI khususnya, kita menuntut kepada Polri khususnya untuk menindaklanjuti kasus ini, untuk menyelesaikan kasus ini juga setuntas-tuntasnya agar tidak ada lagi hal-hal yang bisa macam ini. Kita bersama Pak Dandim dan juga Kepala Ketua Ego beserta rekan-rekan dari BNI melaksanakan doa bersama yaitu Yaseh dan Tahlil untuk mengdoakan rakan-rakan kita, saudara Randi dan juga saudara Yusuf yang menikah dalam perjuangannya. Aspirasi mereka kemarin mudah-mudahan apa yang mereka perjuangkan bisa terkabur tetapi kita mengharapkan semua bisa merahan diri, semua jangan terprovokasi tetap kita jaga kedua-dua DKI ini. Situasi yang aman dan kedamaikan kondisi kecuma-dua ini wajib kita bertahankan. Kita juga menyebabkan kepada masyarakat tidak menggunakan negerus atau tidak terlalu berpon saya juga hoax ke depannya itu juga merahkan sama-sama kita jaga DKI ini. Dengan doa bersama diharapkan kedua pahlawan demokrasi ini mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan.